Provinsi Jawa Barat memiliki peran aktif dalam menyongsong era Indonesia Emas pada tahun 2045. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus merumuskan sejumlah strategi guna memujudkan hal tersebut, termasuk mencari solusi positif dari dampak bonus demografi yang akan terjadi dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki peran aktif dalam menyongsong masa Indonesia Emas pada tahun 2045. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus merumuskan sejumlah strategi guna merealisasikan masa Indonesia Emas. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan saat menjadi pembicara dalam seminar peran Jawa Barat mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Kampus Unpat Jatinangor Sumedang Rabu Sore. Sebagai provinsi yang mewakili 20% penduduk Indonesia, Provinsi Jawa Barat sangat berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sektor peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan, keterampilan, dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam mempersiapkan hal tersebut. Terlebih, dalam perjalanannya, Provinsi Jawa Barat akan mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif akan melonjak drastis. Menurutnya hampir sepertima Indonesia tentu saja membangun, menyiapkan Jawa Barat untuk menyelamatkan masa Indonesia Emas. Jawa Barat yang berarti ketika Indonesia menjadi Jawa Barat berhasil, disama dengan keberhasilan sepertima Indonesia. Itu-itu apa yang namanya? Terlebih, bahwa dasarnya. Karena itu adalah Jawa Barat yang selama ini menjadi kontributor tangan terbesar terhadap penerbangan nasional, menjadi kontributor PDB Ketika Terbesar Stradika ini. Jawa Barat yang menjadi kontributor dan kesehatan terbesar pertama di Indonesia menjadi kontributor penerbangan nasional asing kepernaan nasional Indonesia. Menjadi kontributor penerbangan nasional dan negri umur dua setelah Jawa Barat ini adalah penerbangan yang sangat penting untuk dipertahankan situasi ini. Dan yang sangat-sangat sama juga dikembangkan kerjalan terus menerus. Kenapa? Karena tentu ke depan, Jawa Barat juga akan terus berperan, menjadinya peran yang signifikan untuk masyarakat Indonesia. Nah, dalam masa depan kita yang kita hadapi itu ada sebuah kabar gembira bagi kita, yaitu bonus demografi. Di mana pada tahun 2000, dari mulai sekarang, sehingga tahun 2000, kita ada pada bonus demografi, di mana 70% penuh Jawa Barat adalah usia produksi. Dengan peningkatan mutu sumber daya manusia, era bonus demografi yang akan terjadi selama perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 akan berdampak positif bagi masyarakat Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV